Intro Assalamualaikum pemirsa, selamat datang di channel youtube Dapur Diza Hari ini saya mau berbagi resep cara membuat cilok yang empuk dan lembut Nah bahan-bahannya sudah saya sediakan Ada 15 sendok makan tepung terigu Ada 12 sendok makan tepung tapioca 2 siung bawang putih yang sudah dihaluskan Setengah batang daun bawang yang sudah dipotong-potong 1 sendok teh garam 1,4 sendok teh merica bubuk Kaldu bubuk, bisa pakai kaldu jamur juga bisa ya Lalu air, nanti saya didikan dulu kurang lebih 250 ml Pemirsa, nanti ciloknya saya ingin kasih isian Jadi saya sediakan bahan isiannya Di sini sudah saya sediakan ada 1 telur Kemudian terigu 1 sendok makan Nanti kita larutkan dengan sedikit air ya Dan dikasih sedikit garam Itu tadi bahan-bahannya Sekarang kita ke cara bikinnya Untuk bikin isiannya Ini saya sediakan wajan Kita kasih minyak secukupnya Kita nyalakan kompornya Kita tunggu sampai minyaknya panas ya Apabila menunggu minyaknya panas Kita bikin telur dadarnya Ini terigu, saya kasih sedikit air Secukupnya saja Kita aduk rata Sampai terigunya larut Kita tambahin sedikit air lagi ya Lalu kita campurkan ke dalam telur Kita kasih sedikit garam Dan kita kocok sampai benar-benar rata Nah ini siap kita goreng ya Ini kita goreng Sampai sisi bawahnya kecoklatan Baru bisa kita balik Nah ini saya kira sudah kecoklatan Kita balik Ini kita balik sekali lagi Saya kira ini sudah matang Kita angkat ya Dan kita tiriskan Langkah berikutnya Kita siapkan wajan atau panci Yang lumayan besar ya Kita kasih air Ini kita nyalkan dulu kompornya Kita tunggu sampai airnya mendidih Ini tujuannya untuk merebus ciloknya Berikutnya kita didikan air Pemirsa sambil menunggu airnya mendidih Kita campur semua bahan Tepung terigu Tepung tapioca Lalu daun bawang Garam Merica bubuk Kaldu bubuk Dan bawang putih yang sudah dihaluskan Ini kita campur dan aduk rata Seperti ini Lalu kita tuangin dengan air yang mendidih Pemirsa ini airnya sudah mendidih Kita matikan kompornya Langsung kita tuang ke dalam adonan cilok tadi ya Kita aduk Sampai rata Kita kasih lagi ya Untuk airnya Sekiranya adonannya sudah cukup Untuk bisa dipulung Jangan disemuakan ya Pemirsa ini kita uleni seperti ini Kita tunggu sampai agak hangat Baru bisa kita uleni dengan tangan ya Pemirsa ini air untuk rebusan ciloknya sudah mendidih Ini saya kasih satu sendok makan minyak goreng ya Supaya nanti ciloknya tidak menempel satu dengan yang lain Nah ini sudah agak hangat Bisa kita uleni dengan tangan Saya kira ini sudah cukup menguleninya Sekarang kita isi dengan isian telur dadar Pemirsa ini telur dadar yang sudah kita goreng tadi Ini kita potong-potong kotak-kotak kecil seperti ini ya Caranya kita ambil satu adonan Atau sedikit adonan seperti ini Lalu kita pipihkan Dan kita kasih isian telur dadarnya Kita bulatkan kembali seperti ini Seperti ini ya Langsung kita masukkan ke dalam rebusan air Ini sebagian nanti saya isi dengan telur dadar Dan sebagian lagi tidak saya isi ya Yang tidak diisi kita ambil sedikit adonan seperti ini Kita bulatkan seperti ini saja Nah ini langsung kita masukkan Ini kita teruskan sampai semua adonan ciloknya direbus ya Untuk merebusnya kita tunggu sampai ciloknya mengapung Baru bisa kita angkat Oke pemirsa ini dia Ciloknya sudah jadi Bentuknya besar-besar ya Dan tidak lengket satu sama yang lain Karena tadi saya kasih minyak goreng Waktu merebusnya ya Sekarang bisa kita coba Pemirsa ini enak banget Rasanya gurih, empuk dan lembut ya Ini matang di luar Dan di dalamnya juga matang Resep ini bisa Anda coba di rumah ya Jika Anda suka video ini Silakan like dan share resepnya ke teman-teman Anda Silakan subscribe bagi yang belum subscribe Agar tidak ketinggalan resep yang terbaru dari kami Tonton juga video kami yang sebelumnya Kali aja ada informasi resep yang bermanfaat buat Anda Terima kasih sudah menonton Wassalamualaikum Assalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya